Selamat sore dulur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Kumbo Karno Channel hobi elektronik Oke kali ini saya baru saja unboxing Yakni Driver MCRD V3 Ini generasi ketiga dari MCRD Setelah kemarin sudah saya rakit MCRD V2 Dua kali perakitan ya saya sudah berhasil Dan hasilnya sangat memuaskan Kali ini saya akan merakit MCRD V3 Tapi untuk kali ini hanya review dulu ya Jadi untuk perakitan nanti video selanjutnya mohon ditunggu Sebelum saya review Yang suka dengan channel saya silahkan di subscribe Like dan juga komennya Untuk Ya mendukung video-video saya ya Oke Langsung saja saya review sedikit Tentang MCRD V3 ini Oke untuk MCRD V3 ini Nah ini bayi sukis ya Jadi bayi sukis Berbeda dengan V2 MCRD V2 MCRD V2 Yang Yang Untuk yang V3 ini Untuk input Nah ini input Disini Difilter lagi Dengan Menggunakan 3 elko Dan juga Disini ada Kapasitor juga Untuk inputnya ya Lalu yang sangat Berbeda Disini ada Nah ini Variable resistor Resistor Jadi Untuk Setelan DCO Dan Ada dua ya Disini Untuk Menyetel DCO Dan bias Nah Lalu Disini ada Diperkuat lagi Untuk Dengan Transistor Ya Disini Nah ini Disini Diberi Transistor Lagi Ya Jadi Sangat Berbeda Dengan Yang V2 Untuk V2 Kita Tidak Perlu Menyetel DCO Sebenarnya Terkadang Kalau Komponen Kualitas Yang Kurang Baik Bisa Bisa Juga DCO Akan Tinggi Berpengaruh Pada DCO Dan bias Juga Tapi Selama Saya Merakit MCRD V2 Untuk DCO Dan bias Aman Ya Jadi Tidak Perlu Kita Oper Lagi Untuk V2 Untuk Untuk V3 Ini Nanti Kita Bisa Menyetel Tegangan Bias Dan DCO nya Ya Disini Oke Untuk Untuk MCRD V3 Ini Kemungkinan Lebih Gelar Nantinya Ditunggu Setelah Nanti Perakitan Akan Saya Videokan Lagi Ini Tadi Saya Baru Unboxing Oke Untuk Harga Saya Jelaskan Disini Saya Membeli MCRD Ini Dengan Harga 200 220 220 Ada Yang Produk Dari Produk Sama MCRD V3 Tapi Beda Beda Perakit Ada Yang 200 Ribu Ler Oke Rencana Ini Akan Saya Rakit Menggunakan Transistor Final Sun Can Disini Sun Can Untuk Sun Can Saya Menggunakan Yang Biasa Yang 5 Di 5 Di Tapi Yang Bagus Bukan Yang Apal Apal Disini Rencana Saya Menggunakan Pendingin 2U Disini 2U Lalu Ini PCP Transistor Finalnya Saya Akan Menggunakan 1 2 3 4 5 6 7 8 Set Nantinya Saya Akan Menggunakan 8 Set 5 DY Sunken Lalu Lalu Untuk Power Supply Nanti Saya Coba Menggunakan SMPS 20A 80VDC Nanti Saya Coba Menggunakan Ini Apakah MCRDV3 Ini Mampu Menggetarkan Atau Menggetarkan 18 In Speaker RCF Kita Tunggu Video Selanjutnya Nanti Saya Rakit Lalu Saya Cek Sound Oh Ya Untuk MCRDV3 Ini Menurut Keterangan Karena Ini Saya Belum Nyoba Menurut Keterangan Dia Mampu Disupply Minimal Pakai 45 VAC 45 VAC Dan Maksimalnya 70 VAC Ini Diklaim Sama Perakitnya Mampu Disupply Dengan Maksimal 70 VAC Atau 100 VDC Nanti Nanti Akan Saya Coba Pake Yang Ini 80 VDC Apakah Mampu Ataukah Blood Dose Kita Tunggu Aja Lur Oke Lur Sekian Dulu Review Dari Driver MCRD V3 Ini Untuk Selanjutnya Ditunggu Aja Untuk Perakitan Dan Cekson Di Video Selanjutnya Untuk Video Video V2 MCRD V2 Sudah Saya Upload Sekali Lagi Yang Suka Dengan Channel Saya Konten Konten Saya Silahkan Disubscribe Lur Dan Saya Mengucapkan Terima Kasih Bagi Yang Sudah Men Subscribe Dan Selalu Hadir Untuk Menyimak Video Video Saya Oke Lur Terima Kasih Selamat Sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat